Alhamdulillah terima kasih Sudah pagi hari ini Masih semangat belajar Sudah bergabung di kelas yang akan menarik Pagi ini Kita sudah kedatangan Program Sapa Ditarumah Belajar Karena sumber yang hebat ini Jauh-jauh dari Adana Transmigrant ini Melawan sulitnya Koneksi tapi tetap semangat Di pagi ini sudah standby Mungkin dari tadi malam sampai jam 2 ya Bu Yang tiga Pak Seolah tetap semangat Tetap semangat Walaupun mengalami berbagai kendala Tapi tetap semangat Kita beri apresiasi yang Bersedia bergabung dan menyumbangkan Ilmunya untuk dibagi Kepada adik-adik semua di pagi ini Nah sebelum memulai Adik-adik jangan khawatir Jadi adik-adik masih bisa Berpartisipasi di kelas ini Di sini ada fasilitas chat Jadi ada yang bisa lewat chat Bertanya Ataupun nanti Nanti akan dibuka Mikrofonnya sehingga bisa berdialog langsung Kepada Ibu Kartina Nah topik kita di pagi ini Kita akan membahas tentang Puisi Ini pelajaran menarik Ini puisi ya Jadi untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 Nah tanpa panjang lebar lagi Adik-adik Tolong simaklah Tolong dijaga ketertiban Silahkan Ibu Kartina Silahkan Silahkan Ibu mulai Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah pada kesempatan pagi hari ini Saya memperkenalkan diri Nama saya Kartina Saya berasal dari SMA Negeri 5 Sungai Raya Nah di sekolah saya di sana Kalau dari segi akses internet Emang agak sulit Karena daerah saya adalah daerah termikrasi Tapi itu semua tidak menurutkan kita Untuk kita belajar Kita berusaha semaksimal mungkin Bagaimana cara Kita bisa belajar secara online Nah pada kesempatan pagi hari ini Saya langsung saja Materi yang akan saya sampaikan Pada pagi hari ini Yaitu mengenai puisi Nah pasti adik-adik sudah biasa melihat Para penyair-penyair Nah yang ada atau yang tampil di layar disini Kita bisa melihat Semoga adik-adik atau Anak-anak sahabat rumah belajar Mengenal siapa yang ada di layar tersebut Nah ini merupakan WS Rendra Tentu karya-karyanya sudah tidak asing lagi bagi kita ya Karya yang terkenal itu Aku ya Aku karya Eh Hari Anwar itu ya Nah WS Rendra banyak sekali karya-karya ini ya Nah pada kesempatan kali ini Tujuan pembelajaran yang akan Kita inginkan adalah Siswa dapat mengidentifikasi Suasana Tema Makna beberapa puisi Jadi ada suasana Tema dan makna Kemudian setelah itu Siswa dapat menganalisis Unsur yang membangun puisi Nah mungkin pada kesempatan kali ini Saya batasi pada diksi dalam puisi dulu Nah baiklah kita akan lihat Mungkin disini ada beberapa puisi yang sudah saya siapkan Nah sebelumnya Ibu akan menjelaskan dulu Apa itu puisi Banyak pendapat yang menjelaskan pengertian puisi Nah ibu disini mengambil Menurut pendapat H.B. Yasin Nah ini ada gambar H.B. Yasin ya Jadi kadang kita mengenal Para penyarang buku Atau penyair Tapi kita tidak tahu orangnya Nah Tapi kalau di zaman sekarang Kalau kita ingin melihat Siapa Penyair-penyair itu ya Tinggal membuka di Google saja Udah langsung Tampil foto-fotonya Disini ada H.B. Yasin Menurut H.B. Yasin Puisi adalah Suatu karya sastra Yang diucapkan dengan sebuah perasaan Yang di dalamnya Mengandung suatu pikiran-pikiran Dan sebuah tanggapan-tanggapan Jadi disini Lombor H.B. Yasin Karya sastra itu Diucapkan dengan sebuah perasaan Jadi Kadang puisi akan menarik itu Kalau kita membacanya Dengan suatu perasaan Sehingga orang yang mendengarnya Juga merasakan Apa yang dirasakan oleh penyairan Nah menurut Sumardi Puisi adalah Karya sastra dengan bahasa Dipadatkan Dipersingkat Dan diirama Dengan bunyi yang padu Dan kata-kata bermakna Kiasan Atau imajinatif Jadi dalam arti Puisi disini Bukan seperti perosa Perosa itu seperti narasi ya Dari dalam cerita Cerpen Yang termasuk perosa kan Cepen Atau novel Itu kan biasa Bahasanya Merupakan suatu cerita Nah kalau dalam puisi Atau puisi disini Kata-katanya padat Jadi dalam arti Tidak Misalnya saya pergi ke pasar Tidak menggunakan kata Menggunakan Jadi padat Kemudian biasa berirama Nah kemudian Makna kias Jadi kalau makna kias disini Dalam suatu puisi Bukan makna yang sebenarnya Jadi kalau kita Menyebut kata bunga Makna yang sebenarnya Atau makna dinotatifnya Adalah Bunga itu Yang seperti kalian lihat Mungkin di halaman Tapi bisa saja Kalau dalam karya puisi Bunga disini Mengartikan seorang wanita Yang cantik Dan seterusnya Nah itu merupakan Makna kiasan Atau makna Imajinatif Kadang juga Biasa dalam suatu puisi Kita bisa Menginterprestasikannya Berbeda-beda Jadi Tidak mesti Seperti dalam pelajaran kan Kalau dalam Seperti ilmu Pasti Satu tambah satu Hal Tapi kalau dalam puisi Bisa saja kita Menginterprestasikannya Berbeda-beda Nah setelah kita Melihat pengertian puisi Nah disini Kita akan melihat Sesuai dengan Tujuannya tadi Suasana Suatu puisi itu Apa Ada suasana Yang Yang terasa Jadi Suasana itu apa Jadi suasana Jadi suasana Merupakan akibat Psikologis Yang ditimbulkan Puisi terhadap Pembaca Atau keadaan jiwa Pembaca Setelah Membaca puisi Nah setelah kita Membaca puisi Atau setelah kita Mendengarkan puisi Kadang muncul Suasana yang kita Rasakan Apakah puisi itu Tentang Kesedihan Jadi suasana yang kita Rasakan Suasana sedih Atau Suasana marah Atau bersemangat Suasana Suka cita Bergembira Itu suasana Yang kita rasakan Pada saat kita Membaca Suatu puisi Atau mendengar Orang Membacakan Puisi Puisi tersebut Nah Yang berikutnya Setelah suasana Kita melihat dulu Bagaimana suasana Puisi Nah saya tampilkan Salah satu contoh Aku ingin Ini Karya Supardi Joko Damono Nah apabila Adik-adik membaca Puisi ini Dengan penghayatan Atau Membaca Tekst saja Jadi kalau puisi Yang kalian mau Adalah kita Membacakannya Nah Kalau kita lihat Coba Kalau mungkin Nanti adik-adik Membaca Di sini Sebenarnya Kalau untuk Pembelajar ini Ya harapkan itu Siswa juga bisa Membacakan puisi Tapi Karena kita Melalui pikon ini Kita lebih ke Materi dulu Nah Di sini Kalau kita baca Bagaimana suasana ini Kalau kita baca Dengan Sama Aku ingin Mencintaimu Dengan sederhana Dengan kata Tak sempat Diucapkan Kayu Kepada api Yang menjadikan Api Aku ingin Mencintaimu Dengan sederhana Dengan isyarat Yang tak sempat Disampaikan Awan Kepada hujan Yang menjadikannya Tidak ada Nah mungkin Kalau kita Membacakannya Agak Serius Ya mungkin Ibu tadi Membacakan ini Biasa Kalau para Siswa Membacakan puisi Biasa lebih Lebih ini lagi ya Nah Di sini kita bisa Melihat Kira-kira Suasana apa Yang dirasakan Kalau kita Membaca Aku ingin Karya Supardi Joko Nah Di sini Sepertinya Suasanya romantis Aku ingin Mencintaimu Dengan sederhana Berarti kan Suasananya Sangat romantis Dengan kata Yang tak sempat Diucapkan Kayu Kepada api Yang menjadikan Abu Nah di sini Berarti dia Ikhlas Dalam arti Saking mencintainya Dia Bisa mengatakan Kayu Kepada api Menjadikannya Abu Berarti Sesuatu kayu Kepada api Kayu memberikan Api Itu menjadi Abu Itu menunjukkan Saking mencintainya Bisa mencintainya Sepertinya ya Menurut Supardi Joko Damo Sepertinya Seorang suami Mencintai istrinya Jadi saking cintanya Apapun itu Dia akan lakukan Walaupun Awalnya kayu Jadi abu Jadi itu Berarti dia Demi Dalam arti Api Dengan adanya api Dia menjadi abu Berarti dia Ikhlas Dan bikin juga Awan Menjadi hujan Berarti jadi Awannya Sudah tidak ada Menjadi hujan Jadi itu Menunjukkan Sesuatu yang Kalau menurut Supardi Joko Makna Suasananya itu Suasana yang betul-betul Suasana mencintai Yang Sangat Ini Kalau dari segi Suasana Suasana dalam Uisi itu Macam-macam ya Kemudian kita Yang berikutnya Sekarang Menentukan tema puisi Nah untuk tema puisi Dalam suatu Puisi itu Ada tema Apa itu tema Tema itu ide dasar Yang mendasari Sebuah tulisan Jadi kalau tema Dalam puisi Berarti ide yang Mendasari sebuah Puisi Nah tema puisi itu Inti dari Makna atau Pesan yang ingin Disampaikan Penyair dalam Puisinya Nah disini Tema suatu puisi Biasa bisa kita Lihat dari Pemakaian kata-kata Inti yang digunakan Penyair Dalam puisi tersebut Nah kita Coba melihat Salah satu Puisi Karya Hayri Anwar Yang berjudul Doa Nah disini Kalau kita perhatikan Temanya Dari awal Yang menunjukkan Tuhanku Dalam termangu Aku masih menyebut Namamu Nah kalau kita Perhatikan Dari Kata-kata Puisi Hayri Anwar ini Kita melihat Temanya tentang Keagamaan Atau religius Jadi Tema itu kan bisa Tentang sosial Kemudian Bisa tentang Estetika Atau Tentang keagamaan Nah disini Sudah jelas Nampak sekali Dari kata-katanya Banyak menyebutkan Tuhanku Kemudian Cahyamu Mu disini Karena menunjukkan Nyebutkan Allah Tuhan Berarti dia Menggunakan Hulu besar Nah disini Sudah jelas sekali Tema dari Puisi Hayri Anwar ini Tentang Tentang Keagamaan Atau religius Untuk tema Suatu puisi Kemudian yang ketiga Nah bagaimana Cara memahami Makna Suatu puisi Makna puisi Mempunyai pesan Yang ingin disampaikan Oleh penyair Jadi makna itu Merupakan pesan Yang ingin disampaikan Oleh penyair Nah setiap puisi Biasanya Tentu ada Apa yang ingin disampaikan Penyair Dalam puisi tersebut Nah kalau misalnya Sekarang ini kan Kita perhatikan Kita langsung saja ya Dede kita langsung saja Kita perhatikan disini Contoh Makna puisi Aku ingin ya Nah disini Seseorang Tanya pada Kasihnya Nah kemudian Bukan dengan janji Atau harta benda Ia akan membuktikan Cintanya Dengan kerelaan Berkorban jiwa Dan wajah Nah ini tadi Puisi yang Aku ingin Karya Supaldi Joko Damono Nah disini Puisinya ini Menunjukkan Lima yang Ingin disampaikan Adalah Seseorang yang Ingin membuktikan Cintanya Pada kekasihnya Dengan bukti Bukan dengan janji Atau harta benda Dia akan membuktikan Cintanya Dengan kerelaan Berkorban jiwa Dan raga Dimana letak Kerelaan berkorban jiwa Dan raga nya Nah kalau kita Perhatikan disini Tadi saya Sampaikan Kayu kepada Hujan yang Menjadikannya Tidak ada Jadi dia rela Berkorban Demi Kekasihnya Nah kemudian Setelah kita Melihat dari Makna puisi Kita langsung Melihat Aspek Makna doa Makna puisi Doa Nah untuk Makna puisi Doa Yaitu Manusia Selalu tergantung Tuhannya Dalam kondisi Suka Maupun Duka Nah Seperti kita Alami sekarang Ya dalam Kondisi Virus Corona Nah Adik-adik Sahabat rumah Belajar Kita selalu Apapun yang Kita alami Selalu bersyukur Ya bersyukur Dengan apa Yang diberikan Allah Berarti itu kan Menunjukkan kita Selalu bersyukur Baikku dalam Suka maupun Duka Nah demikian Juga kalau kita Lihat contoh Doa Puisi doa Tadi yang Yang di Yang di Karang oleh Hari Nuat Dan disini kan Dia Menunjukkan Selalu berdoa Pada Allah Dalam Keadaan Apapun Ya Kita Sekarang ini Juga sama Kita harus Selalu berdoa Bersyukur Dengan apa Yang diberikan Oleh Allah Subhanallah Bagaimana Untuk Sementara Jadi Ibu Sudah menjelaskan Bagaimana Karena Puisi Bagaimana Makna Yang ada Dalam Puisi Tersebut Memahami Maknanya Kemudian Tema Dalam Puisi Tersebut Bagaimana Pak Irvana Lalu cepat Bicaranya Terima kasih Sudah Menyampaikan Materinya Dengan Baik Sekali Nah Para Peserta Kakak Adik Adik Atau Bapak Ibu Yang Mengikuti Silahkan Jika ada Yang ingin Ditanyakan Silahkan Di chat Nanti Kami Akan Bantu Masuk 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 Berkait Berkait Keren Sebenarnya Masih ada Sedikit lagi Mengenai Unsur Yang Membangun Puisi Dalam Suatu Puisi Sama Dengan Cepen Itu Ada Unsur Yang Membangun Puisi Tersebut Jadi Unsur Yang Membangun Disini Maksudnya Puisi Itu Tidak Mungkin Ada Kalau Tidak Ada Yang Membangun Berarti Ibaratnya Kalau Tubuh Kita Tidak Mungkin Ada Diri Kita Tidak Ada Anggota Tubuh Jadi Dalam Puisi Juga Sama Jadi Dalam Suatu Puisi Itu Ada Unsur Yang Membangun Puisi Nah Unsur Yang Membangun Puisi Disini Diantaranya Adalah Diksi Jadi Diksi Diksi Kemudian Kata-kata Konkretnya Kemudian Menjelaskan Rimanya Nah Untuk Mengalih Diksi Suatu Dalam Puisi Itu Apa itu Diksi 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 Adalah Pilihan Kata Nah Dalam Suatu Puisi Ada Kata-kata Nah Kata-kata Dalam Puisi Tersebut Tentu Pilihan Katanya Sudah Dipilih Sehingga Lupa oleh Penyair Sehingga Akan Menarik Kalau Misalnya Kita Menyebutkan Tadi Sebagai Contoh Kata Wanita Cantik Jadi Dalam Puisi Biasa Diungkapkan Misalnya Dengan Kenal Kembang Kemudian Disini Kalau Dalam Puisi Penyair Dengan Cermat Memilih Kata-kata Agar Dapat Mewakili Makna Yang Hendak Disampaikan Serta Dapat Menimbulkan Efek Estetis Jadi Estetis Keindahan Jadi Kalau Waktu Puisi Menimbulkan Efek Atau Pilihan Katanya Indah Mungkin Berkesan Jadi Ibaratnya Tidak Biasa-biasa Saja Nah Kemudian Liksi Makna Makna Jadi Suatu Kata Tadi Yang Saya Katakan Bunga Itu Mempunyai Makna Makna Artinya Makna Kias Jadi Makna Kias Makna Yang Bukan Sebenarnya Seperti Bunga Tadi Bukan Makna Sebenarnya Bunga Yang Ada Di Halaman Rumah Berdasarkan Kalau Berdasarkan Kamus Karena Bunga Itu Itu Memangnya Makna Denotasi Jadi Makna Yang Sebenarnya Tapi Kalau Bunga Diartikan Wanita Cantik Maka Artinya Merupakan Makna Kias Jadi Bukan Makna Yang Sebenarnya Nah Kemudian Makna Kias Nah Coba Kita Lihat Nah Makna Kias Makna Yang Mengandung Pengandai Makna Kias Memiliki Arti Tidak Sebenarnya Tadi Saya Katakan Ada Makna Kias Atau Ada Makna Kias Biasa Juga Sedilakan Itu Makna Konotasi Atau Makna Yang Sebenarnya Makna Denotasi Kalau Dalam Puisi Rata-rata Pengarang Atau Penyair Kalau Puisi Penyair Kalau Pengarang Itu Lebih Kecerpen Nah Itu Banyak Menggunakan Makna Kias Nah Kalau Misalnya Dalam Bahasa Ilmiah Itu Tidak Boleh Kita Menggunakan Makna Kias Karena Nanti Maknanya Jadi Ganda Jadi Lebih Baik Menggunakan Makna Sebenarnya Makna Berdasarkan Kamu Kita Menggunakan Makna Kias Jadi Orang Mengartikan Suatu Makna Kias Juga Interprestasinya Boleh Beda-beda Jadi Tidak Salah Sebenarnya Kalau Kita Dalam Menjawab Soal Siswa Menjawab Menurut Saya Makna Kias Ini Tidak Salah Tapi Biasa Ada Yang Mendekati Kias Yang Diinginkan Oleh Penyair Nah Kemudian Yang Berikut Ini Saya Beri Contoh Contoh Aku Nah Saya Rasa Sahabat Rumah Belajar Sudah Tidak Asing Lagi Kalau Aku Itu Karya Siapa Udah Udah Familiar Sekali Kita Dengan Kata-kata Itu Dengan Kalau Ada Yang Tidak Tau Aku Mungkin Waduh Aku Kalau Sampai Waktu Kukum Mau Tak Seorang Merayuk Tidak Juga Pak Irpana Tidak Juga Kau Karyanya Siapa Nah Untuk Aku Disini Kita Bisa Melihat Ada Kutipan Di Puisi Aku Itu Aku Ini Binatang Jalang Binatang Jalang Ini Bukan Maksudnya Kalau Makna Denotasi Atau Makna Berdasarkan Kamus Makna Yang Sebenarnya Binatang Jalang Itu Binatang Yang Jalang Dalam Arti Binatang Yang Sebenarnya Tapi Disini Adalah Orang Yang Bersikap Yang Selalu Bersikap Pemberontak Jadi Disini Kalau Karya Hadir Awal Ini Mengapa Dia Membuatnya Pada Masa Perjuangan Dari Kumpulan Terbuang Jadi Seperti Yang Tidak Dihiraukan Ini Contoh Pemilihan Kata Kita Lihat Yang Berikutnya Disi Muncul Karena Adanya Lambang Atau Simbol Simbol Disini Penggantian Suatu Hal Atau Benda Dengan Benda Lain Jadi Sebagai Contoh Simbol Kalau Kita Kadang Menyebut Amplop Apakah Itu Termasuk Simbol Bisa Sudah Nerima Amplop Istilah Amplop Disini Kadang Kalau Istilah Yang Sebenarnya Denotasi Itu Amplop Dalam Arti Bisa Amplop Kertas Biasa Untuk Surat Segala Macam Tapi Pengertian Lambang Amplop Disini Bisa Diartikan Yang Lain Atau Contoh Yang Lain Lagi Kalau Lambang Misalnya Matahari Kita Biasa Suka Mengelambangkan Dengan Apa Itu Lama Matahari Raja Siang Raja Siang Nah Disini Saya Berikan Contoh Surat Kepada Bunda Tentang Calon Menantunya Karya WS Rendra Disini Ada Kata Kandang Burung Darah Jantan Yang Nakal Yang Sejak Dulu Kau Pihara Kini Terbang Dan Menung Jodoh Dia Menunggalkan Kandang Yang Pau Buatkan Dia Tidak Akan Ulang Buat Selama Lama Kira Kandang Ini Maknanya Disini Lambang Atau Simbolnya Kandang Ini Bukan Kandang Yang Yang Di Belakang Rumah Kita Itu Kandang Disini Makna Simbolnya Bisa Merupakan Rumah Di Rumah Nanti Untuk Jelasnya Bisa Dibuka Di Internet Kira Kira Karya WS Vendra Surat Kepada Bunda Untuk Calon Menantunya Itu Lebih Panjang Ini Puisinya Cuma Ibu Mencontohkan Yang Termasuk Contoh Lambang Atau Simbol Kemudian Yang Berikutnya Muncul Karena Adanya Persamaan Bunyi Persamaan Bunyi Atau Rima Rima Disini Pemilihan Kata Dalam Sebuah Baris Puisi Maupun Dari Satu Baris Ke Baris Lain Mempertimbangkan Kata-kata Yang Mempunyai Bunyi Yang Harmonis Jadi Kadang Kita Biasa Contoh Kalau Kita Berbicara Ada Ada Sesuatu Misalnya Ada Ular Melingkar Kesannya Biasa Saja Tapi Mungkin Karena Rima Ular Melingkar Di Pagar Jadi Kesannya RR Jadi Kesannya Menarik Jadi Disini Contoh Karya Halian War Ini Bisa Kita Lihat Tuhanku Dalam Termangu Aku Masih Menyebut Namamu Nah Disini Nampak Ya Rima Di seluruh Indonesia Disini Ada Rimaku Mu Nah Disini Rimanya Terakhir Kadang Juga Kita Biasa Bisa Membuat Rima Bentuk Kata Di Awal Bagaimanapun Kau Hadir Bagaimanapun Kau Tidak Hadir Berarti Kan Ada Bagaimana Bagaimana Kalau Ditubah Bagaimana Itu Menunjukkan Rima Rima Bunyi Bisa bunyi Dalam Bentuk Repetisi Berulang Ulang Atau Seperti Ini Dalam Bentuk Tuhanku Termangu Namamu Berarti U Jadi Itu Menunjukkan Rima Atau Persamaan Bunyi Jadi Itu Biasa Puisi Akan Menarik Kalau Ada Rimanya Yang Berikutnya Setelah Persamaan Bunyi Sudah Saya Ulangi Lagi Jadi Diksi Itu Muncul Karena Ada Tiga Hal Ini Mana Kias Kemudian Bang Atau Simbol Kemudian Persamaan Bunyi Atau Rima Nah Kalau Diksi Ini Terpilih Seperti Ini Baru Diksi Masih Ada Lagi Pak Irpana Sementara Itu Dulu Terima Kasih Ibu Nah Bapak Ibu Kata Adik Adik Yang Sedang Menyimak Jika Ada Pertanyaan Silahkan Dituliskan Di chat Ataupun Klik Tombol Tangan Nanti Kita Akan Bantu Ada Yang Ingin Bertanya Adik Nah Bu Kartina Iya Pak Menurut Ibu Puisi Itu Di jaman Sekarang Ini Gimana Bu Perkembangannya Nah Sebenarnya Puisi Yang Sejelaskan Puisi Secara Umum Ada Puisi Kontemporer Jadi Kalau Menurut Perkembangan Puisi Puisi Yang Sering Sekarang Tidak Tidak Dimakan Zaman Dalam Arti Selalu Berkembang Itu Puisi Lama Pak Puisi Lama Itu Contohnya Pantun Kalau Pantun Itu Selalu Digunakan Masyarakat Hanya Mungkin Kalau Puisi Yang Seperti Kontemporer Itu Atau Puisi Yang Biasa Puisi Baru Itu Biasanya Sering Digunakan Dalam Acara Acara Biasanya Jadi Kalau Di Zaman Sekarang Yang Tidak Hilang Saya Perhatikan Itu Puisi Lama Pak Contohnya Pantun Jadi Pantun Termasuk Puisi Lama Nah Pantun Itu Rimanya Jelas Itu Karena Bersaja ABAB Jadi Satu Lagi Gurindang Cuma Yang Paling Sering Pantun Jadi Kalau Tetap Exist Pantun Itu Termasuk Puisi Cuma Kalau Yang Biasa Kita Biasa Melihat Orang Menggunakannya Dalam Acara Acara Seperti WS Vendra Itu Sering Menampilkan Puisi Puisinya Kalau Kita Biasa Ada Perasaan Senang Atau Apa Kalau Kita Buat Dalam Bentuk Puisi Biasanya Lebih Puitis Biasanya 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 Pantun Termasuk Puisi Pantun Itu Termasuk Puisi Lama Jadi Kalau Di tempat Orang Melayu Tempat Saya Banyak Melayu Juga Itu Kalau Acara Kawinan Itu Pantun Tidak Pertidak Acara Biasa Sering Menggunakan Pantun Itu Puisi Lama Tapi Puisi Lama Terikat Dengan Baris Kalau Puisi Sekarang Apalagi Disebut Puisi Kontemporal Itu Tidak Terikat Baris Itu Bebas Kita Saja Bisa Kamu Pergi Apa Itu Maksudnya Kamu Kamu Pergi Itu Bisa Suatu Puisi Itu Contohnya Untuk Corona Jadi Kamu Kamu Jadi Kalau Puisi Kontemporal Itu Bisa Saja Dengan Menggunakan Tambang Lambang Bisa Tapi Kalau Sekarang Pantun Itu Sangat Sangat Masih Dipakai Ini Ini ada Pertanyaan Ini Coba Tolong Mas Hafiz Mas Hafiz Iya Pak Ada Nama Joy Joy Na Coba Dian Oke Sudah Silahkan Selamat pagi Joy Silahkan Bertanya Langsung Joy Ya Selamat pagi Silahkan Bertanya Ibu Untuk Penulisan Puisi Itu Sendiri Apakah Diperbolehkan Memiliki Lebih Dari Satu Suasana Dalam Puisi Halo Halo Ya Jadi Bagaimana Suasananya Lebih dari Satu Dalam Sebuah Puisi Apakah Diperbolehkan Bu Puisi Ini kan Sifatnya Imajinati Penyair Jadi Tidak ada Bakunya Maksudnya Begini Harus Begini Cuma Kalau Puisi Lama Itu kan Ada Sarat-saratnya Tapi Kalau Misalnya Buat Puisi Ada Suasana Tapi Dengan Suatu Puisi Biasanya Walaupun Ada Suasananya Senang Sedih Tapi Nanti Ada Secara Umum Biasanya Sampai Akhir Apakah Dia Secara Senang Tapi Kalau Menurut Ibu Dalam Membuat Puisi Tidak Ada Arti Harus Satu Suasana Bisa Bersampur Suasana Mungkin Saja Pada Saat Baik Pertama Kita Merasa Senang Atau Baik Kedua Kita Merasa Sedih Bisa Saja Tapi Biasanya Secara Umum Kita Bisa Kalau Ini Kalau Hubungan Dengan Soal Biasa Kalau Mengeluarkan Soal Biasa Diambil Berapa Baik Saja Menunjukkan Suasana Apa Ini Tapi Kalau Secara Umum Kita Lihat Yang Paling Dominan Suasananya Apa Dari Mana Dari Sekolah SMA 2 Palangkaraya Alhamdulillah Kalimantan Ibu Kalimantan Oh Ya Kita Ya Makasih ya Bu Jawabannya Ya Selamat Sudah Itu Aja Terima Kasih Mas Joy Sudah Bersedia Mampir Boleh Lebih Dari Satu Suasana Ya Boleh Kalau Puisi Ini Kan Tidak Ada Dalam Arti Harus Begini Pak Sebagai Contoh Saja Kita Menginterpretasikan Suatu Puisi Saja Boleh Beda Beda Tapi Yang Mungkin Lebih Tahu Apa Maksud Dari Puisi Itu Adalah Penyairnya Tapi Kalau Kita Menginterpretasikannya Menurut Kita Beda Juga Tidak Masalah Sebenarnya Tapi Kalau Dalam Soal Biasanya Jawaban Itu Yang Mana Yang Lebih Mendekati Memang Kadang Kalau Misalnya Kita Dalam Membuat Soal Puisi Jawabannya Agak Ragu Apa Dalam Arti Membingungkan Siswa Karena Biasa Kalau Menurut Saya Interpretasinya Ini Artinya Ini Kadang Juga Anda Bisa Disalahkan Karena Memang Interpretasi Puisi Itu Bisa Beda Beda Tergantung Dari Orang Yang Merasakan Puisi Itu Tapi Kalau Seperti Ilmu Pastikan 2 Tambah 2 Pasti 4 Ini Kalau Menurut Saya Jadi Makanya Ada Pengaruh Yang Mengatakan Suatu Puisi Apabila Interpretasinya Makin Banyak Itu Ada Yang Mengatakan Pendapat Seperti Itu Tapi Kalau Dalam Suatu Ujian Biasanya Sudah Ada Pilihan Yang Mendekati Dan Yang Tepat Menurut Tampilan Puisi Tersebut Jadi Jadi Kalau Gitu Bu Dalam Membuat Sebuah Pusisi Itu Perasaan Itu Berpengar Penting Ya Bu Ada Tips Tips Bagaimana Bagaimana Kata Kata Diksinya Yang Arah Kesedih Misalnya Misalnya Tip Dalam Membuat Puisi Dalam Arti Kita Memang Harus Memahami Diksi Diksi Yang Tepat Dulu Jadi Kalau Tadi Saya Katakan Saya Tidak Ada Membuat Contoh Puisi Saya Ada Beberapa Di Facebook Saya Itu Saya Suka Membuat Puisi Mengungkapkan Rasa Misalnya Contoh Nanti Saya Akan Meninggal Misalnya Tapi Kita Tidak Mengatakan Kita Akan Meninggal Atau Akan Umur Kita Sudah Tiba Kita Tidak Mengatakan Umur Kita Tapi Dengan Kata Kata Yang Ibaratnya Menggunakan Diksi Senja Senja Itu Batas Senjaku Telah Tiba Itu Menunjukkan Batas Senjaku Telah Tiba Menunjukkan Saya Sudah Hampir Tua Sudah Tua Ini Jadi Ibaratnya Seperti Itu Matahari Hampir Tenggelam Matahari Hampir Tenggelam Itu Sudah Menunjukkan Simbol Jadi Kalau Kita Tip Dalam Membuat Puisi Apa Yang Kita Rasakan Sekarang Setelah Itu Kita Melihat Lagi Usahakan Diksinya Yang Menarik Tadi Saya Katakan Jadi Kalau Tadi Saya Contohkan Ular Melingkar Seperti Anak Saya Mengatakan Ular Melingkar Dipagar Kesannya Jadi Menarik Jadi Rim Itu Sama Jadi Tip Kalau Menurut Saya Yang Pertama Yang Bapak Rasakan Apa Biasa Kalau Kita Merasakan Sesuatu Itu Kata Katanya Timbul Saja Dengan Sendirinya Biasanya Seperti Yang Saya Alami Berarti Memang Kamus Itu Harus Diksinya Bu Ya Bagaimana Makna Diksinya Ini Yang Penting Justru Kita Harus Mengidentifikasi Diksi Diksinya Ya Bu Berarti Kamus Tapi Kalau Untuk Membuat Puisi Itu Yang Saya Alami Selama Ini Kita Memang Mengerti Diksi Kata-kata Yang Menarik Tadi Pak Kita Usahakan Misalnya Kata-kata Yang Di Akhir Sama Hurufnya Misalnya Atas Huku Katanya Sehingga Kesannya Akan Menarik Tapi Memang Kalau Untuk Pilih Pak Kalau Perasa Sedih Misalnya Kata-kata Itu Bisa Langsung Muncul Sendiri Biasanya Seperti Itu Ada Piling Kadang Mau Mengungkapkan Susah Juga Kadang Piling Sedih Itu Gimana Rasanya Sedih Bisa Bisa Sedih Sedih Itu Seperti Air Mata Keluar Sendiri Itu Kalau Sedih Tidak Bisa Dibuat Buat Kalau Di Remaja Mungkin Kebanyakan Untuk Apa Kayi Seseorang Gitu Ya Bu Isinya Mungkin Bisa Ditulis Ya Gimana Pak Kalau Untuk Remaja Biasanya Banyak Digenakan Untuk Perasaan Senangnya Ya Bu Ya Menyukai Sesuatu Perasaan Senang Ini kan Lagi Ada Virus Corona Misalnya Sebagai contoh Ada Di WA Saya Lihat Saking Kadang Banyak Pantun Biasanya Memang Pantun Kadang Pemilihan Rimanya Juga Udah Tahu Rumusnya Kan Api-api Kan Nah Kalau Misal Remaja Tergantung Juga Biasa Juga Suka Membuat Puisi Yang romantis Biasanya Memang Kalau Membuat Puisi Tergantung Lagi Kembali Ke latar Jadi Faktor Eksteren Orang Itu Kalau Seperti Saya Mungkin Saya Tidak Buat Yang romantis Karena Udah Tua Kalau Anak-anak Sinta Biasanya Lebih suka Yang romantis Karena Memang Masanya Jadi Makanya Kalau suatu Puisi Itu Hadir Itu Tergantung Masa Kapan Puisi Itu Ada Seorang Ibu-ibu Mungkin Dia akan Membuat Puisi Yang Lebih Ke Terbelakang Ibu-ibunya Kalau Anak-anak Ya Romantis Atau Kalau Dia Putus Cinta Atau Apa Kalau Di Internet Banyak Remaja Ini Menarik Bu Di Internet Itu Banyak Puisi Juga Karya Anak-anak Remaja Itu Biasanya Karena Kalau Di FLS 2N Itu Ada Lomba Membuat Puisi Dan Membaca Puisi Pak Jadi Kementerian Itu Puisi Tidak Menailang Dalam Arti Tiap Kegiatan Festival Lomba Seni Itu Setiap Tahun Ada Membuat Puisi Dan Cipta Puisi Dan Pembacaan Puisi Itu Setiap Tahun Selalu Dilombakan Dari SD Sampai Tingkat SMA Berarti Pemerintah Atau Kementerian Selalu Mengajak Anak-anak Yang Punya Daya Imajinasi Yang Punya Apa Dalam Arti Membuat Menciptakan Puisi Kalau Untuk Yang Tadi Pantun Itu Juga Selalu Diterapkan Itu Ini Bunda Siapkan Pantun Ini Sebenarnya Tadi Sudah Mau Siapkan Supaya Anak-anak Remaja Menyukai Pantun Ada Tips Ya Bu Ya Pak Tip Supaya Remaja Menyukai Pantun Ada Tips Dari Ibu Oh Tip Ya Ya Kalau Misalnya Supaya Anak-anak Gemar Itu Salah Satunya Ya Salah Satu Kita Ngikutkan Anak-anak Lomba Itu kan Tip Anak-anak Jadi Menyenangi Puisi Kemudian Ya Ajang-ajang Giatan Atau Ajang Apa Mungkin Anak-anak Disuruh Untuk Menampilkan Karya-karyanya Mungkin Kalau Di Sekolah Kita Bisa Apa Mengadakan Lomba Tadi Ya Itu kan Tip Supaya Anak-anak Jadi Gemar Tadi Di Sekolah Kemudian Kan Bisa Di Nasional Juga Kan Nah Atau Mungkin Kementerian Juga Mungkin Setelah Materi Ini Mungkin Mau Ada Lomba Membuat Puisi Kan Ya Itu kan Juga Salah Satu Tip Anak Jadi Tertarik Untuk Membuat Puisi Itu Yang Ibaratnya Segala Sesuatu Itu Biasa Kalau Ada Reward Biasa Menambah Semangat Ya Ya Bu Dalam Lomba Lomba Tadi Misalnya Itu Juri Akan Memilih Puisi Yang Terbaik Itu Berdasarkan Bu Ya Nah Penilaian Puisi Ini kan Nah Ini Tadi Ya Penilaian Puisi Ini kan Biasanya Dilihat Dilihat Dari segitu Tadi Pak Yang digunakan Makna Simbolnya Diksinya Tadi ya Mungkin Tema Yang dibuatnya Tentang Apa Biasanya Kata-kata Diksi Yang digunakan Rimanya Kemudian Simbolnya Biasa Kriterianya Dari sana Pak Kemudian Biasa Dalam Puisi Itu Penilainya Dilihat Dari Segi Apa ya Arti Kalau untuk Lomba FLS itu Saya perhatikan Temanya Sudah diteritukan Biasanya Tentang apa Misalnya Keragaman Keragaman Atau Persatuan Biasanya Hanya Memang Kalau Puisi Penilaianya Lebih Bisa Subjektif Kalau Menurut Juri Lebih Bagus Tapi Kriterianya Tetap Ada Diksinya Penggunaan Diksi Tadi Arima Kemudian Makna Simbolnya Tema Yang ditentukan Oleh Lomba Itu Biasanya Masuk Kira-kira Seperti itu Biasa Kriterianya Walaupun Memang Tidak Seperti Pemainan Poli Kan Nampak Itu Yang Menang kalahnya Kalau Puisi Ini Kan Tergantung Dewan Juri Lagi Lebih Subjektif Tapi Kriterianya Tetap Ada Karena Kalau Dalam Lomba Setahu Saya FLS Itu Membuat Puisi Di ruangan Itu Juga Tidak Bisa Di Karantina Tidak Bisa Melihat Yang Lain-lain Mereka Buat Langsung Disitu Jadi Memang Imajinasi Anak Langsung Disitu Nuliskan Menuangkannya Imajinasi Dan Ini Juga Harus Nanti Ya Iya Makna Makna Kiasnya Makna Simbolnya Itu Satu Lagi Biasanya Dalam Puisi Juga Sering Ada Majas Majas Itu Gaya Bahasa Jadi Ibaratnya Kalau Kita Membuat Gaya Biasa Sering Gaya Bahasa Personifikasi Ibaratnya Benda Mati Seolah Hidup Jadi Kalau Misalnya Kita Membuat Angin Membelai Rambutku Kan Agak Ada Gaya Bahasanya Angin Membelai Rambutku Jadi Kalau Misalnya Mengusap Rambutku Kan Biasa Saja Rasanya Dengan Tangan Yang Lembut Biasa Saja Tapi Kita Mengatakan Angin Membelai Rambutku Nah Isikan Sesuatu Di Majasnya Jadi Memilih Kata-kata Yang Bermajas Atau Perumpamaan Pahari Memberikan Semangatnya Gitu Jadi Pagi ini Kami telah Membahas Tentang Puisi Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas 10 Jika Ada Pertanyaan Tentang Puisi Silahkan Ditanyakan Di chat Nanti Akan Djawab Oleh Ibu Kartina Sebagian Harus Kita Di pagi Ini Coba Mas Hafiz Mas Hafiz Nah Coba Rosa Febiola Rosa Febiola Rosa Febiola Febiola Bersiap Bersiap ya Saat ini Niknya Sudah Terbuka Halo Pagi Rosa Silahkan Bertanya Langsung Pada Ibu Kartina Halo Mbak Rosa Silahkan Mbak Rosa Febiola Bersiap 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 Sebentar, Pak. Ini sudah saya coba untuk unmute. Coba, Mbak Rosa. Mbak Rosa, dengar. Mbak Rosa, dengar. Aktifnya belum, mic-nya belum aktif nih. Ini sudah, ini Mbak Rosa. Pertanyaannya bisa ditulis dikit, Mbak Rosa, kalau suaranya bermasalah, microphone-nya. Baik, jika ada pertanyaan, silakan acungkan tangganya atau tulis di chat-nya. Nanti kakak akan bantu. Jadi diulang, materi pagi ini kita tentang puisi ya, sedang membahas tentang puisi. Jadi sudah disampaikan materi. Materi yang ada di video conference ini akan bisa diakses di media sosial rumah belajar. Ibu Kartina, video Ibu dan materi Ibu nanti akan bisa dipakai lagi di kelas, di kelas Ibu. Videonya akan tersedia di media sosial rumah belajar. Oh iya. Mungkin Ibu, silakan diresume sekali lagi Ibu, karena waktu yang kita sudah terbatas. Silakan disimpulkan Ibu. Ya, baik Pak. Saya akan simpulkan materi pada pagi ini. Tentang puisi. Jadi puisi merupakan karya imajinatif suatu... Saya... Ya... Nah, secara umum, puisi itu merupakan karya sastra ya. Karya sastra yang diciptakan oleh penyair. Nah, dalam karya sastra yang diciptakan pengairi itu, biasa menggunakan kata-kata yang padat. Dan menggunakan kata-kata yang berpengarik kias atau imajinatif. Nah, dalam puisi akan terasa ada suasana. Jadi kalau dalam puisi tidak ada suasana, apa saja itu suasana itu sangat penting ya. Nah, suasana yang kita rasakan pada saat membaca puisi atau mendengarkan orang membaca puisi. Kemudian, dalam suatu puisi ada tema. Jadi tema yang disampaikan oleh penyair. Atau ide, ide dasar yang ingin disampaikan penyair. Temanya bisa tentang sosial, atau tentang religius, atau keagamaan. Atau bisa juga tentang pendidikan, keagamaan ya. Kemudian yang berikutnya, dalam suatu puisi itu ada makna. Jadi makna, makna puisi. Nah, makna itu pesan yang ingin disampaikan oleh penyair. Kemudian, dalam membuat puisi, atau dalam suatu puisi ada yang dinamakan unsur yang membangun puisi. Nah, diantaranya adalah diksi. Diksi dalam suatu puisi. Nah, di sini sebenarnya tadi ada imajinasi, kemudian ada kata-kata konkret dalam puisi, kemudian ada rima atau ritme. Nah, kemudian untuk mengenalisi diksi dalam puisi, di sini pilihan kata, diksi di situ. Kemudian yang berikutnya ada makna kias, diksi itu. Kemudian ada makna lampangnya. Kemudian ada persamaan bunyi atau rima. Kemudian, kesimpulannya, semoga puisi atau puisi-puisi, baik puisi lama, puisi baru, atau puisi kontemporer sekarang ini, bisa terus di, siswa terus bisa menciptakan puisi-puisi tersebut. Nah, mungkin kalau supaya orang tahu hasil karya kita, silakan di media sosial, ya. Tapi tentu yang sifatnya tidak menyinggung, sara, dan lain-lain. Ya, terima kasih Pak Irpana. Terima kasih Ibu Kartina. Demikianlah. Bagaimana Ibu? Materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Kartina, materi tentang puisi untuk kelas 10, yang akan bisa disimak kembali nanti di media sosial rumah belajar. Jadi, Bapak-Ibu, setelah sesi ini berakhir, jika ada yang ketinggalan ataupun ingin mengulang kembali, kita akan bergabung di... Nah, biasanya puisi tersebut dan sangat membantu juga materi ini bagi para siswa. Sudah mereka membuat puisi. Baik, Pak Ibu Kartina, saya hanya bisa mengucapkan terima kasih sudah mau bergabung di program Sampang dan Sampang Rumah Penajar. Jangan bosan-bosan, Ibu. Mohon maaf kalau sudah datang kemarin. Terima kasih juga, Pak Irpana. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Irpana juga. Mohon maaf apabila tersebut. Mohon maaf. Ya, apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenaan. Terima kasih, Ibu. Sudah luar biasa materinya, powerpoint-nya, penyampaiannya sudah sangat jelas.